Sumur Air Woding Dean Lokasi ini mungkin bisa digelari sebagai sumur galian tangan terdalam di dunia. Tapi saat pertama melihat, itu cuma mirip sumur kecil tertutup yang nggak kamu sangka ada di sana. Lokasinya di suatu tempat dekat Brighton dan Hope, Inggris. Meskipun nggak kelihatan mencolok, dalamnya sumur ini sama dengan tinggi gedung Empire State, menghujam jauh ke tanah basah yang gelap sedalam 390 meter. Hey, yuk kita lempar koin ke dalamnya dan bikin permintaan. Tunggu, ini bukan sumur permintaan. Sudahlah. Di pertengahan abad ke-19, sebuah perusahaan besar ingin membangun rumah kerja di area yang sekarang dikenal sebagai Alm Grove. Mereka memutuskan untuk juga membangun sebuah sekolah industri untuk anak-anak. Sekolah ini didirikan bagi mereka yang orang tuanya tinggal di rumah kerja lokal dan bertujuan untuk mengajari generasi muda tentang budaya industri. Perusahaan ingin menyediakan air bagi lembaga baru tersebut. Jadi, mereka menggali sumur baru, biaya menyalurkan air dari jaringan air terdekat terlalu mahal. Awalnya, mereka ingin membuat sumur berlapis batas selebar 1,8 meter dengan kedalaman sekitar 122 meter. Mereka berharap di kedalaman itu, mereka akan menemukan air bawah tanah. Mereka menggali selama 2 tahun dan lubang melampaui kedalaman yang diinginkan. Tapi, mereka tetap belum menemukan air sedikitpun. Mereka berpikir, mungkin sumur air sudah terlewati, hingga mulai menggali secara horizontal ke 4 arah. Bahkan, setelah berjam-jam bekerja dan banyak terowongan ke berbagai arah pun, mereka tetap belum menemukan apa-apa. Selama 2 tahun setelahnya, mereka tidak berhenti menggali. Para pekerja menuruni tangga reo teratusan meter ke bawah permukaan tanah cuma dengan diterangi cahaya lilin. Mereka hanya memakai perkakas manual untuk mengisi ember-ember dengan tanah dan mengangkatnya ke pengumpaan. Lalu, mereka memakai bata yang diturunkan pekerja lain untuk melapisi bagian dalam sumur yang sempit. Di dalam sana, hawanya sangat panas. Mereka bisa bernafas berkat mesin-mesin uap yang memompak udara melalui pipa ke bawah sana. Setelah 4 tahun penggalian, mereka mencapai kedalaman 392 meter. Dengan 259 meter darinya berada di bawah permukaan air laut. Pada kedalaman itu, akhirnya air merembes keluar. Saat air mulai naik, para pekerja berusaha melaluskan diri. Mereka butuh 45 menit untuk merayap naik lubang sedang itu. Sumur ini menelan banyak biaya dan perusahaan mengeluarkan upaya begitu besar untuknya. Tapi mereka cuma memakainya selama 4 tahun. Mereka meninggalkan sumur itu karena ada sumur lain yang lebih praktis. Sekarang, sumur air Wuding Din dikitari dinding batu dan bata setinggi 60 cm. Juga ada tutup logam di atasnya, agar tidak ada yang terjatuh ke dalamnya. Rasanya pasti kayak perjalanan ke inti bumi ya. Tim peneliti butuh waktu 20 tahun untuk membuat lubang bor super dalam kola. Kedalaman lubang ini lebih dari 12,2 km. Dan meskipun sudah sedalam itu, mereka belum pernah benar-benar mencapai mantel bumi. Mata bor baru sampai sekitar setengah jalan menembus kerak bumi menuju mantelnya. Panas yang luar biasa membuat pekerjaan mereka ekstra sulit. Bor mereka juga tersangkut di batu hingga proyek lubang itu akhirnya ditinggalkan di tahun 1989. Semeranjung kola berlokasi jauh di lingkaran arktik, hutan, danau, salju, dan kabut misterius. Seolah mengubah area ini menjadi seperti adegan dalam dongeng. Tapi di tengah suatu bangunan ringkih di sana, bisa kamu lihat penutup logam yang berat dan berkarat. Tutup ini ditanam di lantai beton, juga diperkuat dengan cincin baut logam karatan. Dan itu adalah titik buatan terdalam di planet kita. Situs tambang Canyon Bingham di dekat Salt Lake City, Utah juga keren lho. Lebih banyak orang mengenalnya sebagai tambang tembaga Canacot. Tambang ini membentang seluas 7,8 km persegi dan menghasilkan lebih banyak tembaga dibanding semua tambang lain dalam sejarah dunia kita. Tambang ini dibuka di awal abad ke-20. Sekarang, situs ini menjadi milik sebuah korporasi multinasional. Di tahun 2010, mereka bahkan menyatakan akan memperdalam tambang itu sejauh 91 meter lagi. Ada banyak sekali jalan di tambang Canyon Bingham. Kalau bisa dijadikan satu jalan lurus, maka bisa membentang dari Salt Lake City sampai ke Denver. Di bulan April 2013, terjadi tanah longsor masif di area ini. Longsorannya begitu kuat, hingga menimbulkan gempa bumi. Ini adalah pertambangan terbuka terdalam di dunia yang saking dalamnya, para astronaut sampai bisa melihatnya dari luar angkasa. Manusia pertama kali mulai menggali ke mantel bumi di tahun 1960-an. Saat itu, ilmuwan Amerika memulai dengan sesuatu yang mereka sebut proyek MOHO. Proyek ini memperoleh namanya dari seorang pria yang menemukan batas antara mantel bumi dengan keraknya. Tim itu tidak mengebor di daratan, tapi dari kapal di lautan. Sebenarnya, kerak bumi lebih tipis di dasar lautan. Tapi bagian sulitnya adalah kerak yang paling tipis berada di area laut terdalam. Kok bisa ya? Para peneliti mengebor di dekat pulau Guadalupe yang berada di lepas pantai barat Meksiko. Ada lubang berukuran mengesankan dengan kisah luar biasa di baliknya. Seorang pria di bagian India yang dilanda kekeringan telah melakukan hal yang mustahil. Dia menggali sumur cuma dalam waktu 40 hari. Istrinya tidak diizinkan mengambil air dari sumur desa dikarenakan kasta mereka. Pria itu memutuskan untuk menggali sumur sendiri dan menyediakan sumber air untuk keluarga dan komunitasnya. Tak seorang pun percaya hal ini bisa dilakukan. Tapi, dia mengambil skopnya dan terus menggali hari demi hari. Pada pagi hari sebelum pergi bekerja dan larut malam sepulang kerja. 40 hari kemudian, akhirnya air muncul. Dan itu membuktikan bahwa sebagian orang kadang benar-benar bisa melalui batas mental dan fisik mereka untuk mencapai hal yang mustahil. Bayangin kayak apa sulitnya menggali tambang dengan tangan. Dan kita lagi membahas tentang lubang tambang yang benar-benar besar. Orang-orang menambang berlian tanpa mesin apapun. Kamu bisa menemukan kasus ini di Provinsi Kimberley, Afrika Selatan. Sebuah lubang geologis terbentuk di sana setelah gas-gas menembus kerak planet kita. Lubang itu dinamakan Kimberlite. Mengikuti nama lokasinya, seperti lubang-lubang lain di area itu. Lubang itu berbentuk wortel yang sangat besar. Kamu bisa melihat bentuk kerucut pada bagian atasnya yang menyempit semakin ke dalam. Dan berubah menjadi seperti pembuluh di ujungnya. Tahun 1870 adalah masa ketika demam berlian dimulai di kota Kimberley. Hampir 50 ribu orang menambang dan mengekstraksi lebih dari 20 juta ton tanah hanya menggunakan beliung serta skop. Area itu meluas hampir menekati 17 ribu meter persegi. Mereka menggali hingga 240 meter dari tahun 1871 sampai tahun 1914 dan mengekstraksi begitu banyak berlian yang nilainya lebih dari 15 triliun rupiah. Tambang ini sudah menjadi danau buatan. Sekarang, bekas tambang ini menjadi landmark paling indah di provinsi ini. Kawah Darvasa adalah salah satu tempat terunik yang bisa kamu temukan di dunia. Ini adalah lubang membara yang sebenarnya dibuat manusia lebih dari 40 tahun lalu. Kawah menganga ini berada di gurun Turkmenistan. Kemungkinan besar ini adalah akibat dari kecelakaan pengeboran. Para ahli geologi kemudian sengaja membakarnya. Mereka takut semua gas berbahaya itu akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Jadi, ingin membakarnya habis. Mereka juga ingin mencegah penyebaran gas metana setelah tanah di bawah pengeboran itu runtuh menjadi gua. Karena itulah, sekarang terbentuk lubang sedalam 30 meter. Mereka berpikir kawah itu cuma akan terbakar selama seminggu. Ups, ternyata mereka keliru. Kawah itu terus terbakar selama lebih dari 40 tahun hingga sekarang. Tapi sebenarnya, situasinya nggak sebulki itu kok. Lubang yang terbakar itu lambat laun berubah menjadi cukup populer dan menarik banyak turis. Situs ini mirip portal menuju inti bumi. Hei, apa kamu punya marshmallow buat kita panggang?